Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kalian menonton tayangan ini, please banget dukung aku untuk ngembangin channel ini Dengan cara klik subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian Jika kalian merasa video-video ini bermanfaat untuk banyak orang Dan jangan lupa tombol loncengnya juga ya Jadi kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari Habil Syafiq Ramadan Punya pertanyaannya seperti ini Yuk, bahas tentang apa saja yang perlu disiapkan jika ingin membangun rumah tangga Yuk itu dalam bahasa mesuji artinya kakak perempuan, ayu itu Nah, jadi dia bertanya Bagaimana sih kak, cara-cara atau persiapan-persiapan apa saja yang disiapkan sebelum kita menikah Atau sebelum memulai membangun rumah tangga Bagus sekali sih pertanyaannya Dan dia ini baru lulus SMA loh Jadi Masya Allah sekali dia mempertanyakan hal ini Pernikahan merupakan satu ibadah yang sangat banyak persiapannya Dan pernikahan juga merupakan ibadah yang sangat panjang Karena dia satu kali dalam seumur hidup Seumur hidup loh guys Nah, jadi persiapan apa saja sih yang kita harus lakukan sebelum memulai pernikahan Jangan sampai kita menikah hanya karena terbawa nafsu Atau hanya karena melihat teman-teman kita menikah Apalagi kita yang sudah alumni Misalkan kita melihat foto album teman-teman kita Kita sendiri yang belum menikah Nah, jadi kita merasa pengen cepat-cepat menikah gara-gara hal itu Nah, itu jangan sampai karena Karena sejatinya pernikahan itu merupakan bentuk kesiapan Baik kesiapan mental maupun kesiapan fisik Dan lain sebagainya Kita sebagai orang Islam Sebaiknya jangan takut untuk telat menikah Atau jangan takut juga kita tidak memiliki pasangan Karena kekurangan-kekurangan kita Karena sejatinya setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT Itu berpasang-pasangan Seperti dalam surat Yasin ayat 36 Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya Baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi Dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui Jadi semua makhluk hidup Atau setiap alam semesta ini Diciptakan berpasang-pasangan Ada yang kita ketahui Ataupun tidak kita ketahui Nah dari ayat ini juga Kita jangan takut sama sekali Untuk merasa telat menikah Gara-gara Melihat teman-teman kita sudah menikah semua Jangan-jangan jodoh aku gak ada ini Jangan sampai seperti itu Itu namanya Tidak percaya akan Kodok dan kodar Allah Dan persiapan yang paling inti Dan paling utama yaitu persiapan mental Tanyakan pada diri kamu Apakah benar saya menikah Karena memang saya sudah siap Baik dari segi ilmu Ataupun dari segi pengetahuan-pengetahuan tentang menikah Makanya sebelum menikah Sebaiknya dianjurkan untuk Membaca dan Mendengarkan-mendengarkan tausia Tentang pikimunakahat Atau pikir tentang pernikahan Ilmu menikah itu sangat luas Baik dari sebelum menikah Ataupun sesudah menikah Ataupun sudah sah menjadi Pasangan suami istri itu banyak sekali Peraturan dan ketentuan di dalamnya Dan menikah itu berarti Kita sudah siap untuk lelah Susah payah Capek dan lain sebagainya Karena Sesudah menikah Ataupun pada saat berhubungan Itu kita Diharuskan untuk mandi Bayangkan kita disuruh mandi jam 3 dan jam 4 subuh Karena pada saat jam 4 50 atau jam 5 Itu kan kita diwajibkan Untuk sholat subuh Makanya kita disuruh mandi jam sekitu Biasanya kita Langsung sholat subuh Dan lain sebagainya Kita ditutup untuk mandi Nah disitu kita Berpikir lagi Sudah siapkah kita Untuk hal-hal yang seperti itu Dan menikah Persiapan mental yang selanjutnya itu Melatih emosi Karena menikah Merupakan penyatuan Dua orang yang berbeda Wataknya Satu sama lain Jadi Jangan Ada yang egois Ataupun Misalkan Tidak bisa mengimbangi pasangannya Makanya Kita harus Mengetahui dulu Ilmu-ilmu Dalam menikah tersebut Apa yang terjadi Jika kita Tidak mempersiapkan Atau tidak belajar dulu Tentang pernikahan tersebut Biasanya Terjadi Pertangkaran Dan perceraian Salah satu penyebabnya Karena Tidak bisa mengontrol Satu sama lain Tidak siapnya mental tersebut Untuk hidup bersama Ketika sudah menikah Pastinya Kita memiliki Kewajiban-kewajiban Di dalamnya Baik dari istri Maupun suami Nah Kewajiban Satu sama lain Inilah yang harus kita Perhatikan Dan harus kita pelajari Apa saja sih Kewajiban saya sebagai suami Atau apa saja sih Kewajiban saya sebagai istri Apa saja hak-hak saya Yang saya peroleh dari istri saya Ataupun sebaliknya Karena yang bertanya ini Merupakan seorang pria Jadi kewajiban Sebagai seorang pria Sebelum menikah Itu harus mempunyai pekerjaan Kenapa menurut saya begitu Karena Napkah wajib Diberikan kepada Istrinya Yang akan dinikahinya Walaupun ada yang bilang Gak apa-apa menikah Walaupun si prianya Tidak mempunyai pekerjaan Karena Membukakan Satu jalan rezeki lainnya Kalau menurut saya Menurut saya pribadi Itu tidak boleh dilakukan Karena Itu merupakan Keharusan Persiapan Yang harus dilakukan oleh pria Walaupun Pekerjaannya itu Kecil ya Dalam artian Gajinya itu kecil Gak apa-apa Yang penting Dia mempunyai pekerjaan Artinya jaminan Bagi seorang istrinya Untuk hidup bersama Jangan sampai tidak Mempunyai pekerjaan Sama sekali Atau Malah menyusahkan Mertua Atau orang tuanya sendiri Nah itu tidak boleh dilakukan Karena Pernikahan Merupakan Persiapan materi Dan fisik Bagi Kedua belah pihak Dan perempuan juga Dia harus Mempersiapkan diri Untuk menjadi seorang ibu Baik dalam Ilmu Dalam mengajari Anaknya nanti Atau melayani suaminya Nah itu harus Memiliki ilmu Mungkin itu saja Yang dapat saya Sampaikan Semoga Bisa menjawab Dari pertanyaan Saudara Habil Kali ini Menikahlah Karena kamu Sudah siap Bukan menikah Karena kamu Cuma ikut-ikutan Trend saja Pernikahan Butuh Persiapan yang matang Bilaib Zabilil Haq Fasabrikul Khairat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton